Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita di waktu yang mulia di tempat yang mulia dan mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir disini juga termasuk orang-orang yang mulia Amin Perkenalkan guru saya saya puluh dari Yayasan Rumah Dain Internasional atau di singkat Yayasan Teradar biasanya dan pada kesempatan kali ini kami menggelar sebuah kegiatan dakwah safari dakwah wakah Madinah bersama Ustaz Zeki Mirza kalau biasanya Ustaz Zeki Mirza bersafari dakwah selama tiga tahun belakang ini mungkin udah pernah denger ya keliling Nusantara dari Sabang sampai merauke beliau menyambangi mendatangi jamaah-jamaah di pelosok-pelosok di kampung-kampung bahkan pernah ada juga beritanya beliau sempat kendaraan sempat terbalik ya Ustaz Zeki saking jalanannya itu biasa lah ya kalau di desa-desa pelosok jalanannya itu hancur kendaraannya beliau sempat ada kecelakaan tapi Alhamdulillah beliau bisa menemani kita di tempat dan waktu yang mulia ini pada hari ini InsyaAllah ke depan nanti akan ada tausia hebat dan beberapa penjelasan mengenai program kami baik tanpa panjang kalang kami juga ucapkan terima kasih kepada Ustaz Zeki Mirza Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah rasa-rasanya di akhir rangkaian ibadah umroh ayah anda ibu anda semua itu ya Ustaz? kapan dari mana balik ke besok bisa ketemu sambal lagi masih liwat lagi itu dari mana rata-rata asalnya? Banten Banten bisa ketemu sama apa tuh di syarat Sate Banten boleh tuh kapan-kapan saya di bawah ini ditunggu ya baik Alhamdulillah itulah kalimat yang paling pantas untuk kita ucapkan yaitu kalimat Alhamdulillah kita masih dikasih usia dikasih umur masih bisa umroh ibadah toak pilih ka'bah disaat orang lain bikin cuma ngimpi aja borong-gorong kepengen kesini ya terwujud kesini ngimpi aja kadang ngimpi aja mustahil gimana kesampaiannya disini tapi Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah untuk bertemu ke rumahnya Allah maka saya maka saya mengajak tidak ada paling-paling yang paling pantas kecuali Alhamdulillah terima kasih ibu-ibu-ibu yang sudah hadir di pasien yang mulia ini dan subhanallah kalau orang umroh itu biasanya pengen banget pulang bawa oleh-oleh langsung aja gimana oleh-oleh yang sudah siap sudah ya ada yang proper jangan-jangan masing-masing apalagi ibu-ibu beranak semua kalau beranak cuma satu kalau berjucu 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 kayaknya cuma disini orang-orang orang-orang pemburu oleh-oleh masalah ini kelihatan di wajah oleh-oleh makanya saya sering bawa jamur umroh kalau kita mau satri duat kan ibu dibimbing beliau langsung ya saya pernah juga bimbing itu pas saya bilang subhanallah ibu-ibu subhanallah alhamdulillah alhamdulillah tapi kok sayip-sayip di ujung ada yang bilang kacang kormat kacang kormat terus saya tanya kenapa kacang kormat belum beli terus jadi pantangga saya adakah yang seperti itu disini di sini orang-orang yang fokus itu tetangga saya begitu tapi setelah dilihat paspornya pindahan dari trafal sini juga siapa ya Allah orang hamba umat rasul ketika nanti menghadapi sakaratul maut dari mata wajah pernah melihat makam rasulullah bahkan sujud dirotong di rasulullah maka wajah itulah yang akan bercahan bukan ketika sakaratul maut tapi nanti ke bawah sampai kepada masyarakat permasalahannya sekarang kita pulang sampai di kampung masing-masing harus manuk nih sama rasulullah kalau pengen bikin apa sesuatu yang Allah tidak ibu kemarin di kaabah pasti mencium ya itu harapan terindah ketika bisa mencium rasulullah kenapa sih orang-orang kita nih orang bulu kakek nenek itu sampai mencium kaabah mereka cerita kekentangan tapi orang tua kita setulah umrah apalagi mohon maaf lahir batin ya kalau pas lagi mau ngomongin orang di kampungnya yang diingat nyum kaabah jadi keren itu saya malu nih apa kaabah mau ngomongin tetangga mau ngomongin besi ya ingat langsung astagfirullahaladzim malu saya apa kaabah gitu kan sebenarnya ya itulah hal-hal yang diinginkan oleh rasulullah pulang itu kita jadi umrah makbulah artinya umrah yang diperima kalau umrah itu makbulah kawah haji makbulah yang haji makbulah makbulah jadi ibu nanti kalau pulang ke kampung doain ya supaya umrah saya makbulah makanya nenek saya namanya Siti makbulah orang bertawi ada orang bertawi di sini gak ada orang makasar sendiri ketinggalan di Madinah ini bukan makasar manyasar ini emparan ini emparan ya ya Allah ya Allah dokter sehat selalu berkat panjang umur kalau dokter kelihatan selalu sehat terus kami juga bukan dokter sehat apalagi sehat jadi memang saya paling harini sama orang makas karena cuma orang makas yang bisa bikin sok sodara bayangkan sodara di sok baik kalau bapak sehat semua ya sehat jangan jangan ini terimakasih sudah menikah sudah menikah sudah menikah oh sering curahan oh ketahuan Alibra ya dari Alibra Masya Allah gimana bu disini ada yang baru pertama ada saya dulu pernah bawa kalau ibu kenal artis namanya Limbat bukan artis Pak Sidi bukan aku sebenarnya bisa sih dulu cuma di TV aja gak bisa ngomong bibinya gimana itu Pak Ustaz jadi teganggu jadi kalau sekali ngomong teganggu gitu kan saya juga kakin pasti ibadah kok bisa jadi gini jadi saya kaget pas ketemu Mas Limbat Pak Ustaz Pak Kaban bisa ngomong itu Limbat itu ya gue lihat sendiri beliau kan sangat merat dengan dunia magic tapi Masya Allah gue tahu ketika saya bawa ke depan Kakbah pertama kali gini bu bro jadi kan ada tangga turun langsung lebih tangga itu langsung lihat karb dia cuma kesiman saya tarik udah gak bisa berat keras cuma kongong ini tiba-tiba jatuh tersungkur tau tersungkur 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 yang tersungkur bert tersungkur tersinggalkan lu tidak sebanding rupa ini baru rupanya allah bagaimana dengan yang paham di rumah Orang rela jual tanah Orang rela gadein BPKB Cuman pengen melihat ka'bah Ibu silahkan tanya Semua orang yang punya hati Sekeras apapun hati Seegois apapun pribadinya Tapi kalau sudah punya ka'bah Pertama kali Lantah ego Satu yang dia ucapkan Atau subhanallah alhamdulillah Alhamdulillah Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebenarnya Orang kalau memperolehkan Saratnya tiga Minyak Sehat Bidak marah Tapi berapa banyak yang badannya sehat Banyak uang Tapi gak bisa berapa Cuma gara-gara Gak punya Mian Makanya ada satu hadis Mungkin hafal dan sehingga Bindah malhamaluh Imiyat Wadunah Malikul Imiyit Manau Semua tergantung Nanti ibu akan Melaksanakan tof Wadah Sampai ketika Sapan rencana Habis isa Insana isa Bisa nanti Berat Saya gak tahu ya Tau siyah di Indonesia itu Menurut saya Biasa Makanya cinta-cinta saya Ini satu Bagaimana Saya bisa Keprevol Keprevol Saya bisa Menampai Tau siyah Itu Gampang Karena disini Lebih Menyentuh Saya gak kuat Karena Sudah berbicara Tentang Karena Ini tempat Nyalam Sudah Saya Kalau Biasanya Berangkat itu Saking pengennya Berda'wah Kejamannya Ada orang lain Kalau sudah Berusaha Banyak orang Yang bantu Istri saya punya Tepat Saya Sampai Nian saya Namanya Tengita Beliau Sekarang Berlalu Dibadina Dia bilang Bistilah Saya Kau Sudah Berusaha Badan Saya Bantu Semaksimal Ya Om Kita Dapat Kikes Dapat Dapat Visa Bahkan Di Hasilitasi Hotter Ya Artinya Walaupun Kita Bayar Tidak Seberapa Tapi Banyak Orang Yang Bantu Dengan Tujuan Apa Ibadah Dan Saya Menyampaikan Bahwa Ya Umrah Itu Bukan Hanya Sekedari Ibadah Bagaimana Kita Kita Allah Mau Sepulang Kepulang Kita Jadi Manusia Lebih Baik Memang Berat Ibu Berat Banget Ibu Belim Tawah Berapa Berat Tujuh Kenapa Tujuh Kali Karena Kita Hidup Di Tujuh Alam Ini Yang Mau Saya Sampaikan Kepala Jaman Supaya Jaman Faham Coba Kita Ikuti Perjalanan Manusia Yang Semua Dulu Awalnya Kita Di Alam Satu Dua Kita Di Alam 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 Tandungan Melahirkan Ibu Masuk Alam Yang Ketiga Namanya Alam Dunia Sekarang Ini Kita Ada Atas Dunia Namanya Dunia Dunia Itu Bahasa Arab Artinya Sementara Sebentar Dunia Alam Cuma Seperti Alam Yang Keras Yang Kita 9 Hari 12 12 12 12 Hari Selesai Bahkan Yang Haji 40 Hari Pulang Tidak Ada Yang Tidak Tahun Tahun Satu Tahun Tahun Satu Bulan Satu Bulan Masuk Satu Bulan Tapi Juga Berarti Ada Saatnya Beliau Pulang Ke Indonesia Semua Akan Pulang Dunia Itu Juga Sementara Dari Dunia Kita Masuk Ke Alam Yang Ke Empat Namanya Alam Sakar Tidak 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 Sakratul Maud Ada Musdul Khatimah Yang Dalam Kehidupannya Selalu Berbuat Baik Sama Orang Sedekah Ngerati Berusaha Tidak Tidak Meninggalnya Musdul Khatimah Ada Yang Maaf Suruh Khatimah Ya Karena Tiap Hari Mungkin Maaf Ya Tidak Kapur Nyakit In Orang Hatinya Cuma Dendam Kesumah Tidak Boleh Tidak Ganti Mobil Ganti Penyakit Pengalaman Bukan Ada Ada Orang Yang Susah Dia Seneng Ada Orang Seneng Dia Susah Ya Allah Suruh Fatimah Maul Alhamdulillah Amin Amin Sakalatul Maud Selesai Mulai itu sendiri Kita masuk ke satu alam namanya Alam Kubur Alam Kubur sendiri Kalau sudah di alam Kubur sendiri Siapa yang Buat nolong Ibu sayang sama suami Sayang Kalau suami Sayang sama ibu Sayang Insya Allah Amin Darabat Sesayang Sayang Sama suami Atau suami Sayang banget Sama ibu Kira-kira Suami Mau Nenemenin Kita Dikubur Jadi Cuma Janjinya Aja Jadi Ibu Dari hati Bang Kayaknya Banyak Laki-laki Begitu Termasuk Sayang Langsung Lengok Dari alam Kubur Sendiri Kita nunggu Alam berikutnya Alam Baik di dunia Diganti sama Allah Dengan kebaikan Di akhirat Buruk di dunia Diganti juga dengan Keburukan Jadi Ibu tenang Kalau ibu ada yang Berzoliwi Ada yang Lipu Ada 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 yang Jahat sama kita Jangan itu orang Disumpahin Iya Didoain ya Didoain Kenapa Kita Nyumpahin orang Yang jahat sama kita Itu sama dengan Kita nyumpahin Diri sendiri Jadi Kalau ada orang Yang jahat sama kita Kita doain Ya Allah Mudah-mudahan Dibukakan pintu Diberikan Hidayah Itu Jadi Tenang Kita doain Kita mau Dijihatin Terus Kalau ada orang Misalnya Punya Kira-kira Kita Diamnya Kita Ikhlasin Harus Diingetin Juga Karena Mutak Itu Satu-satunya Urusan Dunia Yang Kebawa Mati Oke Itu Kita Baras Dari Alam Kubur Ke Alam Masyad Dari Alam Masyad Baru Kita Masuk Ke Alam Yang Paling Terakhir Namanya Alam Akhiran Berapa Alam Sudah Hitung Berapa Kita Hitung Lagi Apa Saja Yang Pertama Alam Ruh Alam Rahim Bidu Alam Dunia Alam Sakharagul Mahmud Alam Kubur Alam Mahsyad Alam Masyad Berapa Tujuh Loh Berapa Kali Tujuh Itulah Kenapa Kita Disuruh Loh Tujuh Kali Supaya Ingat Alam Yang Harus Kita Lalu Paham Inilah Yang Saya Sampaikan Supaya Pulang Dari Sini Kita Tidak Kosong Supaya Dari Sini Kita Selalu Ingat Bukan Karena Saya Lihetin Tapi Ini Allah Yang Inget Ya Nanti Di Tersawan Teringat Terus Ada Tujuh Berapa Tujuh Tujuh Sopah Marwah Sopah Marwah Satu Dua Tiga Jangan Daitung Doppel Sopah Marwah Satu Sopah Marwah Gempor Berlas Berlas Berapa Batu Tujuh 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 Yang nempel Berapa Bagian Tujuh Tujuh Satu Dua Tiga Empat Lima Delam Tujuh Tujuh Cocok Bagian Cocok Makanya Kenapa Kita Berapa Kali Tujuh Tujuh Langit Berapa Lapis Tujuh Sapa Asam Awat Bumi Berapa Lapis Tujuh Makanya Orang Yang Umroh Diingat Sama Allah Ingat Jangan Sengok Karena Orang Murah Lihat Bajunya Kalau Sudah Mikot Ibu Kan Kemarin Mikot Kemudian Pake Bajunya Pak Ihram Putih Pernah Ada Kayak Kakek Warna Ihram Pink Kalau Ibu Ada Pink Iya Tapi Kenapa Ihram Bawa Putih Putih Dan Tidak Diingatkan Sesuatu Apapun Tidak Ada Yang Dibawa Jangan Kapan 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 Ibu Pukai Kehubungan Misalnya Sekarang Rp390.000 Ini Contoh Pake Baju Baju Kaki Kira-kira Yang Jutaan Yang Rp390.000 Itulah Kenapa Nanti kita Tawafu Ada Habis Isya Ibu Tataplah Ka'bah Sedalam Dalam Pandami Resapi Lihat Belum Tentu Lokasi Kesempatan Kita Lihat Atau Ada Yang Tahu Bisa Jadi Pulang Ternyata Ajal Kita Tiba Nanti Malam Itu Terakhir Ternyata Kita Mengatap Rumahnya Allah Subhanahu Tata Ayah Yang Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Tata Ini Supaya Lebih Santai Ibu Ya Mungkin Ibu Ibu Ada yang Mau Tanya Oh Saya Terakhir Teman Saya Seperti Uang Kita Dari Jakarta Kita Bawa Koper Sampai Ketinggalan Sampu Kemang Sampai Ketinggalan Gedombrak Gedombrak Bawa Gini Yang Bawa Ini Sampai Di hotel Koper Saya Lagi Ketinggalan Ketinggalan Di bandara Ibu Eh Di Sampai Disitu Ada Sabun Bedak Saya Saya Kemarin Kejeda Ngambil Lagi Sendiri Bu Akh Datang Ya Saya Dari Qatar Saya Dulu Kuliah Di Mesir Jadi Saya Kuliah Di Mesir Empat Tahun Jadi Ya Bisa Leng Harap Masih Gerah Masih Gerah Halal Halal Dapat Sudah Kopernya Alhamdulillah Saking Ketinggalan Ini Kita Bertiga Itu Hotel Kita Alhamdulillah Itu Ukurannya L4 L4 Lagi 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 L L Lagi 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 Alhamdulillah Ini Ibu Kami Sampai Tengah 16 Disini Sudah Ada 25 Travel Yang Kami Datangi Seperti Ini Kami Tidak Melihat Berapa Jumlah Jamaah Niat Kami Allah Kalaupun Mimpi Saya Satu Kalaupun Allah Ambil Nyawa Sang Ratul Mua Kita Di Mokah Itu Yang Terbaik Juga Niat Kita Jihad Di Palestina Jihad Dengan Angkat Senjata Ya Kami Dengan Angkat Roll Better Ini Namanya Ustadz Sayyufumbah Beliau Dulu Di TV Produser Saya Tau Produser Nonton Jus Itu Loh Sekarang Beliau Di Tim Kami Beliau Seorang Kori Juga Nanti Kita Akan Dengarkan Sama Sama Baik Dengan Beliau Ada Ustadz Irvan Ini Bagian Dokumentasi Karena Kita Bertiga Ini Rangkapnya Banyak Yang Pendaklah Bagian Ambut Koper Juga Ini Beliau Bagian Pendaklah Kami Dan Juga Berangkap Sebagai Desain Desainer Jadi Ini Yang Desain Beliau Yang Desain Yang Desain Yang Disana Lebih Fungsi Lagi Dokumen Juga Terus Bagian Capek Juga Semuanya Biar Berkah Kita Berpilihan Karena Kami Akan Keliling Besok Ke Madinah Ini Besok Madinah Sore Di sana Ada sekitar 25 Travel Yang Kami Datang Kalau Ada Yang Tanya Dari Mana Ustadz Siap Allah Udah Kebetulan Saya Ada Tabungan Bismillah Udah Udah 14 Ketemu Ya Udah Madinah Berangkat lagi Ibu Oh 14 Januar Oh Berarti Ulang balik lagi Iya Masyurah 120 Orang Laki-laki Semua Tapi Ustadz Udah Cukup Ustadz Udah 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 sama-sama saling ngedoain buku jujur ini adalah satu-satunya program pertama yang metodenya seperti mungkin ibu belum pernah mendapatkan ya satu-dua juga belum pernah mendapatkan karena biasanya kalau Ustadz dengan satu travel dia nggak boleh nyembran ke travel lain betul itu kan nggak apa-apa tadi katanya 4L lagi lo lagi kalau Ustadz Ustadz kan bintang 5 di Somo oh iya ini kita bintang tujuh sakit kepala sekaman ketiga kecil gimana nggak busik mau buang air ada orangnya kebanyakan begitu Stadus tapi kita tuh pada jaga jarak itu saya kepanegang ke rumahnya keluarganya saya sering juga ke ini ucil gold Bunda Mita Oh iya Bu Mita Alhamdulillah Ya Subhanallah jadi inilah program kami dan Masya Allah tuh jujur ini demi Allah Dengar Rasulullah ini rombongan pertama yang kami datang Alhamdulillah 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 kita juga rombongan pertama Masya Allah Sembilan lagi Sembilan Wali Asmobus Masya Allah Sembilan Jemaah Saya sampai Kata Kang Irfan ini Ustadz Irfan Irfan yang suka gambarin saya kemana-mana Emang ini mimpi kami dari dua tahun lalu Saya mau punya konsep yang satu Ustadz tapi bisa tanpa si travel harus memberikan apapun ke kami Iya nggak bayar sih ya Saya nggak halusin bahasa Langsung aja ke depan Ibu kalau lihat video kami bahasanya indah Kami tidak ada beban finansial Cakep kan? Kalau bahasanya ibu ini juga nggak bayar Tapi orang kampung nggak ngerti ma Apa itu finansial? Nenek tadi coba Apa itu finansial? Ini yang nggak tau Apalagi kalau kursi apa? Kursi apa? Enggak Enggak Kalau gratisnya kita Apal ya Apal Kalau gratis apal ya Apal Ya Allah Makanya pas Ustadz Irfan Cuma 9 orang Bismillah Kang Kita dari Indonesia Niat buat Menges ilmu kok ke para jamanan Travel manapun Kita datangi insya Allah Tapi ya Allah barakat ya Karena memang Kalau ada yang tanya Ustadz Ini kenapa ada Al-Quran Ustadz? Ya Jadi ibu Sebenarnya saya ini di Gatal Beling Indonesia Saya ke Papua Sudah hampir setahun Ya Puran Kenapa? Saya disana bagi-bagiin Al-Quran Saya dateng Ke pelosok-pelosok tuh Anak-anak yang mau alaf Yang kriwil-kriwil dulu Ya Itu pas saya dateng mereka Tepuk tangan Takwir Allah Pas diambil Al-Quran nya Ada yang dicium Ditaruh Ada yang didegap ya Allah Saya pikir Kok gak sebetul kita Yang lahirnya udah Islam Tapi mereka tuh Alhamdulillah Ya saya sih Sambil bawa seneknya juga Ini saya bingung Yang bikin bagi Al-Quran nya apa seneknya kan? Senek Tapi yang pasti Al-Quran nya Nah Ustaz Itu dari mana Pak Ustaz? Cetak Al-Quran nya Menyebarkannya Dari para jamaah yang kami datangi masjid ke masjid itu Saya Aceh sudah Saya di Palembang Naik Kalau Di Sumai itu ada speed food Speed food ya Perahu Samad Itu saya dateng ngajak para jamaah untuk kita bersedekat Al-Quran Jamaah yang menitipkan Menisihkan rezeki Dititipkan ke kami Kemudian itu kami cetak Al-Quran Al-Quran nya kami sebarkan Nah itulah yang saya lebih istiqomah disitu Di saat mohon maaf Ustaz yang lain mungkin sekarang lagi fokus ke politik Ya Ada yang dukung 01, 02, 03, 04 Enggak ada ya? Enggak ada Saya sama Ustaz itu yang harus terima Udah kita istiqomah disitu Niat kita baik Nah cuman bagaimana caranya Supaya nanti kita konsep program Para jamaah ini kita kasih kesempatan Juga ikut menyebarkan Al-Quran Ibunya yang mengisihkan rezeki Biar kami yang ngecetak dan menyebarkan Nanti kalau Al-Quran nya sudah jadi Ini contoh Al-Quran ya Bu Namanya juga pakai nama saya Muzaki Di dalamnya kalau ibu buka Nanti ada kuisi Al-Fatihah saya Ada kata pengantar dari saya Ini Al-Quran yang kami sebarkan kemana-mana Alhamdulillah Alhamdulillah Dan ibu tidak bisa beli ini di sembarang toko Karena ini Al-Quran kami cekat khusus Dan berlabel nama saya Muzaki Muzaki itu artinya yang membersihkan hati Amin Karena siapa orang yang Membangun terhadap yang membersihkan hati Baik ibu ibu yang berbahagia Kami seperti yang saya sampaikan Alhamdulillah Kehadiran kami sendiri Kesini ini betul-betul mandiri Ilahi ta'ala Nah di setiap masjid di Indonesia Kalau kami datang Kami memberi kesempatan tuh Kepada para jamaah Untuk membantu program dakwah ini Seikhlasnya setulusnya tidak ada paksa Di Indonesia seperti itu Jadi para jamaah itu Ada beberapa teman-teman kami Nisa yang keliling Nanti sambil bersolawatan disana Mereka menyisikan seikhlasnya setulusnya Tidak ada paksaan Nah itulah yang kami gunakan Untuk operasional selama di Indonesia Nah disini pun Insyaallah sistemnya sama ya Doain ibu Ia dimudahkan oleh Allah Kami akan mengajak ibu-ibu Juga mendapatkan pahala dakwah Seperti kami Paham maksudnya ibu ya Ibunya bumroh Tapi pahala dakwahnya sama seperti kami Yang keliling datang ke travel Bagaimana Ustadz kalau kami Mau membantu operasional Sekali lagi ini tidak wajib ibu ya Yang mau bantu operasional Silahkan Tidakpun tidak apa-apa Karena kami yakin Kalau urusan dakwah itu Urusan Allah Kalau ditanya Ustadz Atasannya siapa? Allah Kan yang nyuruh berda'wah Allah Kami mau bantu pak Ustadz Bagaimana caranya ya? Nah ini sudah kami siapkan nanti ibu Ada brosur kegiatan kami seperti apa Kemudian disitu Kalau ibu yang membantu kami siapkan Ada upload seikhlasnya Seterusnya nilai ta'ala Ini bisa ibu sebarkan ke travel yang lain nanti Silahkan Nanti sambil kita labaik ya Salawat dulu Nanti masalahnya baru labaik ya Oh iya betul-betul Labaik Sama-sama ibu ini Lord participate Al-assan Al-Fatiha Allah Sampai jumpa. 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 Silahkan diniakan buat orang tua yang sudah meninggal, nanti kita kirimin pateahnya dan lain sebagainya. Kita akan bangun nasabah, silahkan nanti hidup merenung, kita ingat dosa, kita ingat salah, kita ingat hilang kita selama hidup di dunia. Belum pernah ada cerita orang kumroh apokok. Belum pernah ada orang haji keinget kakinya, gak mau balik lagi. Ada gini kakinya disini? Apa gak kira-kira? Enggak. Bahkan ada teman saya, Ustadz Agur Rahman Jailani, umrah kemarin, uangnya hilang, kalau masalah 30 juta. Apa kakakok? Enggak. Nih, hebatnya daya saling utung merokok Ka'bah dan Madinah tuh gak pernah ada yang lakukan. Baik, kita akan berbahasabah, ibu-ibu, kita berbahasabah sejenaknya, kita awal dulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Ibu yang rusuk, ibu yang sadu, nanti volume-nya nanti jangan terlalu muntang ya. Yuk, kita awal dulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Ilaahmatullahi wabarakatuh, salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaahmatullahi wabarakatuh, salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menentukan kepala, ibu, kita buka mata hati, kita tutup mata kepala kita. Ayuhmatullahi wabarakatuh, salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua bersyukur, tiada tarah kepada Allah subhanahu wa ta'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur yang tidak ada habisnya. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Karena kebesarannya, kita telah dipanggil oleh Allah untuk menjadi tamu di rumah Allah subhanahu wa ta'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh Bapak Ibu, kalau dipikir-pikir kita ini bukan siapa-siapa. Rasanya enggak panas kita dipanggil sama Allah untuk datang ke rumahnya, Kak Bahru, Masyarakatuh. Sungguh kita sangat tidak pantas untuk menjadi tamunya Allah. Kita ini banyak dosa, masih sering maksian, riba, fitnah, mengunci. Ya Allah malu kami diundang oleh engkau dan kekasihmu Rasulullah untuk beratang ke Ka'bah. Aku malu kami banyak dosa ya Allah, kami banyak maksian ya Allah, kami masih sering hilang. Melawan suami, meninggalkan sholat, lupa dengan sedekah kami ya Allah, ya Allah. Ibadah kami saja masih seadanya, ya Allah, kami malu. Semakin tua umur kami, tapi justru semakin dosa berkumpul dalam hidup kami. Ya Allah, kita nasibku ini ya Allah, tempat dilahirkan kekasihmu Muhammad SAW. Alhamdulillah, ya Allah, kami hadirkan dengan segala kemampuan, ya Allah. Kami ini malu, ya Allah. Kami belum punya apa-apa, kami belum punya bekal untuk menghadapmu, ya Allah. Ya Allah, terima kasih, terima kasih, ya Allah. Kami yang hiraf, kau beri kesempatan untuk menginjak tanah sucimu. Untuk kau akhili Ka'bahmu. Untuk sa'i sofa dan maruah, ya Allah. Di saat berapa banyak saudara kami yang punya harta, punya jabatan. Tapi sampai akhir hidupnya, tidak mampu menantap rumahmu dan tidak bisa berangkat ke tanah sucimu, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih. Tidak semua orang bisa datang ke tempat yang mulia ini, ya Allah. Kami yakin, engkau yang mahat tahu, ya Allah. Sehingga engkau anggap kami pantas untuk menginjak tanah suci ini. Sehingga kami pantas untuk engkau sambut menjadi tamumu di rumahmu, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Bukan kami yang mulia, tapi kami yakin, kami mulia karena engkau masih menutup aib-aib kami, ya Allah. Masih menutup kejelek-kejelekan kami, ya Allah. Ya Allah, terima kasih. Kau sudah jauh kami di tempat ibadah ini, ya Allah. Ya Allah. Bapak-Ibu yang dirahmatin oleh Allah, kita sekarang sudah berada di tanah suci. Tinggalkan sikap egois kita. Amarah kita yang sering menunjuk-nunjuk orang lain, memaki orang lain. Malu kita dengan ka'bah yang sudah kita cium. Malu dengan sa'i yang sudah kita berlari kecil antara soba dan maruah. Ya Allah, terima kasih di tanah suci kami faham. Tidak ada yang membedakan kami, mana kaya, mana miskin, mana tampak, mana cantik, mana yang berpangkat tinggi, berkentukan uhur. Tidak ada. Kami semua sama di mata engkau, ya Allah. Di saat kami sudah beridro. Ya Allah, ya Rabbana. Jangan kau jadikan diri yang terakhir kami datang ke Makkah, ya Allah. Jangan kau jadikan ini kesempatan yang tidak ada lagi untuk siarah kemakan kekasihmu, ya Allah. Jangan, ya Allah. Panjangkan umur kami, ya Allah. Sehatkan kami, ya Allah. Beri kami kesehatan lagi, ya Allah. Untuk penatap Kak Mahmoh, ya Allah. Untuk kewakilin Kak Mahmoh, ya Allah. Bapak Ibu rendahkan hati kita serendah-rendahnya. Kita ini bukan siapannya. Tawah bagi kita adalah meng-evaluasi diri bahwa perjalanan hidup kita masih pelanjang. Masih ada syakaratun maw. Masih ada alam kutu. Kita akan dihisap di alam masyarakat. Dan kita akan hidup selamanya di alam akhirat nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga umur yang kita lakukan. Bawang, sa'i dan kebadah lainnya. Mampu menjadikan kita pribadi yang baik. Pribadi yang lebih tepuk. Baik dengan siapapun. Jujur dengan siapapun. Ya Allah, ya Karim, ya Mujibasa ini. Kempuni dosa-dosa kami, Allah. Di tanah suciku, ya Allah. Kami hambamu yang banyak masalah, ya Allah. Masalah kami bertumbuk, ya Allah. Masalah saja kami sudah tidak kuat, ya Allah. Tidak masalah-masalah kami. Kami leluh, ya Allah. Kami capek di dunia ini, ya Allah. Masalah saja kami rindu denganku, ya Allah. Kami rindu mencium dengan kekasihku, ya Allah. Tapi sudah tidak sanggup dengan masalah dukanku, ya Allah. Tapi kami yakin. Engkau adalah Tuhan yang tidak akan membebani masalah kepada hambanya yang tidak kuat. Kami yakin ada solusi dari setiap masalah kami. Mereka kami mendatang ini ke rumah ini, ya Allah. Jadi kami kekuatan untuk bersama dalam menghadapi masalah-masalah kami, ya Allah. Nah yukalifullahu nafsat ilawus a'ahat. Ya Allah, kami lomba, ya Allah. Kami disakiti, ya Allah. Kami disulimi, ya Allah. Kami dihina, ya Allah. Tapi kami yakin sehina hidupnya kami. Kami ini milik engkau yang maha mulia, ya Allah. Angkat derajat orang yang mulia kami, ya Allah. Mulia akan dihidup mereka, ya Allah. Jadikan mereka mulia di matamu, ya Allah. Biar kami yang hina di mata mereka. Tapi jangan kau jadikan kami hina di matamu, ya Allah. Biarkan kami hina di mata manusia, biarkan. Tapi kami tidak pernah mau hina di matamu, ya Allah. Jauh-jauh kami datang di rumahmu. Tapi tinggalkan keluarga. Suami, istri, dan anak-anak kami tinggalkan. Dari penatang, ibu, dari jauh-jauh, ya Allah. Angkat teman kami, ya Allah. Dengan kemuliaan Kak Wah. Dengan kemuliaan terus semua, ya Allah. Umur kami semakin menua, tapi dosa semakin bertukur, ya Allah. Ya Allah, anda ingat kepada kami. Kami mohon aku. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Kau berjanji. Siapapun yang berdoa di Muntazam, di Ka'bah. Maha aku nih, dosa-dosa apa itu. Maka kami datang ke sini, ya Allah. Teman kami terlalu banyak, ya Allah. Masa kami terlalu banyak, ya Allah. Ya Allah. Sudah kapan tadi ini untuk berda'wah di Nabi Suci, ya Allah. Supaya da'wah kami bisa dimiliki oleh setiap orang yang berangkat ke Tuhan. Ya Allah. 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 Kami siapkan untuk berhadapi kematian, ya Allah. Kami belum siap kematian, ya Allah. Setengah kami belum seberapa, ya Allah. Kami isi jauh dari Al-Quran, ya Allah. Al-Quran masih jarang kami baca. Habis sibuk dengan dunia, bisnis, usaha, rumah tangan. Ya Allah. Gimana kami yang seadanya selama umrah? Doa kami yang seadanya selama kami di depan kami. Jadikan itu sesuatu yang membuat kami diampuni dosa-dosanya oleh kau yang membuatnya romba raya. Terima kasih, ya Allah. Fasmu Nambah, wadi'abal wakil. Di kembal maulah, wadi'abal kasih. Ya Allah. Sekali lagi, terima kasih, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Kau beri kami kesempatan untuk datang ke tanah suci. Terutama saya, sahabat-sahabat, terima kasih, ya Allah. Kami diberi kesempatan berdakwah di tanah suci, ya Allah. Itulah impian kami. Itulah tangan-tangan kami. Allahumma'u bila dunumana wa dunumana wa dunumana wa wali'ina wa rahamu kemarapamu nasilana. Apuni dosa-dosa kami. Apuni dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka terus menyayangi kami dari kecil sampai detik ini, ya Allah. Ampana hati nafifat biasa. Al-Fatihah, ya Allah. Al-Fatihah, ya Allah. Al-Fatihah, ya Allah. Bahagiakan kami tidak hanya di dunia ini, ya Allah. Tapi bahagiakan kami sampai di akhirat. Dengan buka hidup kami yang disanadainya. Amin. Yang bangun yang masih jauh dari ibadah. Tapi kami yakin. Yang kau lihat dari kami, bukan wajah kami, bukan tubuh kami, harta, jabatan. Yang kau lihat adalah bagaimana kami selalu berusaha untuk membersihkan hati kami. Al-Fatihah, ya Allah. Jujur dan berbahagia Dan diberikan anak-anak Semudahnya Akhir mata yang memiliki Itu Allah Capat sebagai buka Kita untuk siapnya Ingat bahwa kita di hotel ini Di tempat ini pernah bermuasa Saya pun akan selalu melihat Wajah-wajah ibu yang Tolong cari saya Di surga nanti Cari saya Ingat wajah saya Saya pun kalau Allah kasih kesempatan Saya cari wajah-wajah Wajah-wajah Bapak semuanya Kita bisa bergantung Masuk ke surga Untuk bergantung dengan bagi Yang seluruh Segerin Ayah-Handa Ibu Tahil berbahagia Kami juga ingin mengucapkan Terima kasih Tidak ada inginan kepada Terima kasih Baik Bapak Ibu yang berbahagia Kami yakin Kita juga sebentar lagi Beri salat buk'at Kami izinkan Sebelum kita Melaksanakan salat buk'at Berjamaah Akhirnya Kami ingin memberi kesempatan Kepada Bapak Ibu Yang ingin Menisihkan rezeki Kalau tadi kan itu Untuk akatnya Untuk operasional kami ya Supaya bisa sampai Ke Berjamaah Dan di akhir Kami tidak akan Lupa Untuk memberi kesempatan Bapak Ibu Yang ingin menjadikan Al-Quran sebagai Bukal akhirat Seperti di Mesir-mesir di Indonesia Silahkan Bapak Ibu Yang ingin Menisihkan rezeki Dan Insya Allah Yang nanti dititipkan Kemada kami Itu bukan hanya Untuk menjadikan Al-Quran Kami gunakan Untuk menjadikan Para guru ngaji Di pelosok-pelosok Ustaz Nanti Ustaz Betul gak itu Amanah Terus digunaikan Seperti ini Apalagi di tanah suci Jadi insya Allah Nanti yang Bapak Ibu Amanahkan kepada kami Akan kami gunakan Menjadikan Al-Quran Dan menjadikan Para guru ngaji Ustaz Kami boleh tahu gak Informasinya Ustaz Berapa sih Kalau kami Mau bantu Ikut melibatkan Al-Quran Dan menjadikan Para guru ngaji Supaya mudah Kita bikin Paketan ini Jadi Satu paketnya itu Sedilai berapa Rupiahnya 200 ribu Atau 50 real ya Real ya 50 real Atau 200 ribu Bagi Bapak Ibu Yang memang Punya niat Sekali lagi Ini tidak ada Paksaan Sifatnya Sudah Dan Bapak Ibu Tidak harus hari ini Postal Kami habis beli oleh Oh Habis beli baju Beli apa Bapak Ibu Jauh-jauh Kami datang kesini Tidak memaksa Bapak Ibu Harus bersedekah Seorang Juga tidak Ada Namanya Ibu Bisa berkomitmen Komitmen Ya bagaimana Biar kami catat Niat Ibu Ustaz Nanti sampai Dua kata Saya Niat ya Saya mau ambil Lima paket Lima paket berapa Satu juta Nanti kalau ada Rezekinya Baru saya Itu naikkan Entah Seminggu lagi Tiga hari lagi Dua minggu lagi Baru ada Rezekinya Itu urusan Allah Urusan Rezeki Kami hanya Pelayan Al-Quran Pelayan Guru ngaji Di Papua Guru ngaji Sebulan Dua ratus ribu Sebulan Dua ratus ribu Kalah dengan Guru Class private Bahasa Inggris Anak saya Kurus sekolah SSB Apa SBB SSB Berapa Sejutaan Dua ratus Dua masuknya Masa Allah Saya jadi pikir Kasian juga Guru ngaji Padahal yang Bisa bikin kita Baca kurat Kan guru ngaji Bukan guru Bukan guru Bahasa Inggris Guru ngaji Tapi tak Nah itulah Kami ingin Memberi kesempatan Kepada Jawa Semua yang datang ke sini Kan di mumpul Tempatnya Dilipat ganda Ibu Sedekah di Indonesia Pahalanya besar Apalagi Dimukah di Madinah Masa Allah Di Madinah Ratusan kali Dilipat ganda Bahkan Kami rencana Nanti Mau mengajak Semua yang di Indonesia Yuk Yang mau sedekah Kami yang niatkan Dari sini Jadi transfer niat Saja gitu Nah Bapak Ibu Yang nanti ada Mereki Ketika pulang Atau disini Misalnya Ustaz Saya mau Dengan uang tunai Siap Ibu Ibu Mau ada uang tunai Iya Kami ketipan Sama Ustaz Nanti tolong Ustaz atur saja Cetak Al-Quran Dan untuk guru ngaji Tapi uang tunainya Saya ambil dulu Silahkan Ibu Uang tunainya Dimana Ada di Serap Ya berarti kan Transfer saja Kalau gitu ya Rekening kami Ibu gak usah Wakti rekaminnya Bank Syariah Indonesia BSI Ya Atas nama Rumah Dahi Internasional Ya Satradar Jadi tidak ada Unsur riba Tidak ada Unsur goror Silahkan saja Nanti Ibu yang berminat Bapak Ustaz Saya niat 5 pangket Saya niat 10 pangket Kenapa harus Dengan niat Ibu Ibu ingat Ada cerita Tukang gugur Mau berangkat haji Tapi gak ada uang ya Dia nabung 5 ribu Sehari Sedangkan haji 30 juta Berapa lama tuh Nabung 5 ribu Sehari buat 30 juta Eh Allah berangkatin Bukan dari tabungan ya Dari tetangga Yang ahli sedekah Tuh Allah berangkatin Bukan dari 5 ribu Sehari Tapi Allah berangkat Hati tetangga ini Pak Haji ini orang kaya Sedekah berangkat Diberangkatin Padahal tabungannya Mungkin baru sampai 500 ribu 5 ribu Sehari Padahal tabungannya Bisa jadi baru 5 juta Itulah niat Maka itulah Yang akhirnya Jadi sini Ternyata 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 Masya Allah Jadi kami hanya Meminta niat Bapak ibu Silahkan yang Bukan niat Gak usah Awadir Terus Nanti kalau saya Baga umur Saya belum ada Rezekinya Bu Allah kan Tenggu uang Allah Tenggu Niatnya Contoh Saat saya Sudah niat Memberakan haji Sudah niat Sudah setor Tinggal Kira-kira Walaupun belum haji Sudah sampai Belum niat Ini saya cerita Sebentar Musim haji Malaikat tanya Sama Allah Ya Allah Ini semua jantung yang haji Diterima Tidak ada yang diterima Ada yang diterima Ada yang diterima Satu aja Ya Allah Ada Orangnya cuma Punya niat Tapi gak berakan haji Bayangin Cuma punya niat Tapi gak berakan Haji Mereka tanya Siapa ya Allah Orangnya Ada diam Sahabat Ternyata Suami istri Sudah nabung jauh-jauh hari Istrinya lagi hamil Mau berakan haji Ada tetangga Masak Kan ngebut Kalau kita ikan asin lah ya Istrinya bilang Tunggu Pak Itu saya pengen dong Masakan itu Bagi hidang Orang hidang kan aneh-aneh ya bu Saya mau Coba ayo datangin kita Makanan yang bawa Masih datangin Assalamualaikum bu Ya pak ada apa Bu Istri saya Menyumpangkan adat ibu Boleh gak kami pinta launya Si ibunya nangis Ibu dia bilang lah Bapak Makanan ini Halal buat kami Haram Bapak Si bapak bingung Halal buat kami Haram buat kami Maksudnya Suami saya baru meninggal Tiga hari yang lalu Anak saya kelaperan Saya ke pasar Gak punya uang Di jalan Ketemulah Bangkai kami Orang muslim Boleh gak makan bangkai Haram Saya bawa rumah Saya pasang Berpaksa Haram buat Halal buat kami Haram buat Bapak Jadi jangan pak Astagfirullah Ini Bapak Bapak Pulang lah Dia cerita Sama istrinya Kata istrinya Setelah Lalu Dekat cerita Ya Uangnya Buat pergi Haji Kasih Ketetetangkan Kasih Ketetetangkan Jangan sampai Kita tidur Dalam keadaan Kenyih Tetangga Kasih Ketetetangkan Ya Allah Itu orang Hamil Bawa uang Mas Ketetetangkan Buat Ibu Uang Kami Haji Tapi kami Ikhlaskan Kata Allah Ini Pasangan Yang Terima Niat Hajinya Walaupun Tidak Beragak Haji Kekuatan Niat Jadi Allah Liat Niat Itulah Kenapa Kami Da'wah Ingin Mengajak Ibu Yuk Niat Saja Yang Ada Tunai Silahkan Yang Ada Tunai Tidak Usaha Awadir Kami Bantu Catat Nanti Ibu A Sekian Paket Nanti Kami Yang Diinget Pintan Harus Diinget Ibu Jangan Lupa Ibu Kan Rencana Ada Sedekah Kalau Jangan Lupa Jadi Silahkan Bapak Ibu Nilai Paket Itu Maaf 200.000 Atau 50 Real Yang Tidak Ada Nanti Kami Catat Gitu Ya Baik Satipul Boleh Dibat Gekasinya Satu Ini Kami Yayasannya Ini Ada Izin Eh Gimana Yang Izin Kami Bisa Ngecek Yayasan Kami Betul Berizin Atau Tidak Amanah Dan Beliau Ini Pengacara Jadi Selain Beliau Pengacara Kami Tapi Berdakwah Jadi Legal Hukum Jelas Nah Nanti Ibu Di Ketan Sini Silahkan Disini Ada Beberapa Pilihan Misalnya Ada 50 Paket Berarti Kan 10 Juta Ada 40 Paket 4 Juta Kemudian Ada 40 Paket Itu Ada 8 Juta Ada Yang paling sedikit 5 paket Hanya 1 Juta Jadi Yang 5 Paket Itu Setiap paketnya Ibu Sudah Ikut Mencetak Al-Quran Dan Menyebarkan Dan Sudah Ikut Mesejahterakan Para Guru Haji Nah Baik Izin Bapak Ibu Yang Berbahagia Saya Tidak Buka Dari Yang Paling Besar Silahkan Ibu Ibu Mana Tahu Di Kesempatan Ini Ada Yang Mau Ikut Bersedekah Bersama Kami Dari Jumlah 30 paket Saja Atau Sebesar 6 juta Rupiah Tidak Harus Ada Uangnya Cukup Dengan Mumian Nah Nanti Yang Niatnya Untuk Almarhum Bapak Ibu Boleh Enggak Pak Ustadz Emang Itu Yang Berita Tunggu Saya Selama Hidup Masih Melawan Orang Tua Sering Nyakit Untungnya Orang Tua Saya Masih Ikut Buk Jadi Kalau Saya Kemana Mana Cita-cita Saya Satu Saya Mengen Da'wah Di Muka Madinah Saya Mau Umrohin Orang Tua Saya Apapun Caranya Ada Allah Kenapa Bagaimana Saya Takut Dari Kepanggiran Tuhan Abdu Sedangkan Kami Ini Yang Penyelang Baik Bapak Silahkan Nanti Kalau Ada Yang Ingin Bersegerah Dengan Paket Disini Ada Pilihannya Ada 5 Paket 10 Paket 20 Silahkan Nanti Ditampil Ada Usah Di Obat Ada Yang Niat Silahkan Berapa Saja Ibu Yang Mau Persedekah Silahkan Berapa Paketnya Yang Ada Rezekinya Silahkan Yang Belum Ada Di Kesempatan Juga Tidak Tidak Masalah Yang Mau Dicatat Saja Silahkan Berapapun Bebas Tidak Harus Sekarang Ya Ibu Misalnya Enek Siapa Namanya Ici Intan Ici Kira Inek Namanya Intan Teren Bang Ici Bae Ici Bae Ibu Ici Misalnya Saya Nanti Saya Sebulan Lagi Saya Dian Dulu Ya Nanti Dicatat Tenang Aja Ibu Sekarang Ini Orang Kalau Sudah Punya Diat Nanti Allah Yang Mudahkan Rezekinya Ini Saya Contoh Ya Saya Di Papua Di Sorong Tiba-tiba Ada Anak Muda Perempuan Maju Dia Bila Saya Mau Sedekah Saya Bila Ibu Kerja Aja Silah Nanti Boleh Di Trafer Dan Insya Allah Komitmennya Ini Akan Kami Jaga Dan Akan Kami Sampaikan Itu Ada Kode Kirisnya Bapak Ibu Yang Mau Kiris Juga Boleh Dan Setiap Ketansi Ini Akan Dipertahankan Menjawabkan Dunia Akhirat Itulah Kenapa Kami Kasih Nomor Ketansinya Supaya Tidak Ada Yang Menduplikat Khawatir Nanti Ada Orang Lain Yang Punya Niat Jahat Tidak Jelas Donasinya Kemana Silahkan Bapak Ibu Banyak Cerita-cerita Yang Apa Namanya Dia Tidak Dalam Keadaan Uang Tapi Ketika Dicatat Niatnya Allah Yang Kait Pintu Rezeki Itu Pernah Ada Anak Muda Datang Ustaz Saya Mau Setikan Lima Paket Berarti Lima Paket Disini Satu Juta Tapi Dia Bingung Gak Ada Uang Tapi Karena Dengan Iyat Malah Bukan Rezekinya Masya Allah Alhamdulillah Bapak Ibu Yang Berbahagia Ini Sambil Catat Kita Mau Ngobrol Boleh Ada Menanya Jawab Silahkan Sambil Santai Mungkin Ada Yang Menanya Saya Mestad Kanaknya Sudah Berapa Saya Juga Tunggu Ditanya Sih Dari Tadi Sebenarnya Ya Kita Lebih Atrap Biar Bisa Tinggalnya Dimana Atau Apapun Perbanyanya Silahkan Ya Sekali Lagi Bebas Ibu Mau Satu Paket Kan Satu Paket Seribu Saya Cuma Mau Satu Bismillah Uang Yang Harus Hari Ini Misalnya Punya Tanah Siapa Misalnya Tanah Ibu Punya Tanah Kalau Laku Saya Bantu Sedekal Al-Quran Boleh Nanti Jadi Inilah Nikmannya Sedekah Tidak Harus Ada Uangnya Hari Ini Juga Tidak Cukup Komitmen Biar Kami Catat Niatnya Ya Allah Izin Nanti Bunda Kalau Ada Travel Lain Yang Berberan Dengan Kami Sangat Bangga Dan Sangat Bahagia Insya Allah Sampaikan Ke Mereka Semua Niatnya Ingin Memulikan Al-Quran Tau Siah Ya Bukan Tau Bersifat Apa Berat Dan Sebagainya Ya Bukan Kajian Ini Lebih Kepada Menang Tau Baik Bapak Ibu Yang Berbahagia Yang Dibunakan Allah Tentunya Terima 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 Situ Ada Kode Kiris Yang Mau Dikiris Boleh Yang Mau Tunai Silahkan Yang Komitmen Saja Silahkan Juga Ada Masalah Komitmen Saja Apatun Ada Rezekinya Silahkan Ditransfer Boleh Nicil Boleh Patungan Boleh Patungan Nicil Boleh Misalnya Saya Dua Juta Saya Cicil Setiap Bulan 10 Bulan Berapa Mas 2000 Ya Cicil 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 Bismillah Bidah Ada Masalah Dan Yang Pasti Kegiatan Dawa Ini Boleh Foto bersama Ibu Boleh Saya Ada Sepatu Kita Foto Sama Sama Ibu Ini Semua Dari Serang Atau Gimana Dari Makassar Kok Bisa Gabung Kejam Serang Long Story Kami tahu Info Dari Sahabat Kami Di Makassar Dari Ustaz